Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita deteksi dulu nih Bu Penyakit yang ada Atau penyakit yang Ikut terdampak gitu ke pendidikan Vokasi di saat pandemi 2 tahun Belakangan ini berlangsung Bu Apa saja sih Bu yang lumayan Berdampak gitu terhadap pendidikan Vokasi Jadi kalau kita lihat atau kalau kita ingat-ingat lah ya 2019 itu sebelum pandemi Kita masih dalam posisi memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi bonus demografi Kita punya angkatan punya generasi muda yang jumlahnya banyak Yang sesungguhnya itu merupakan kekuatan kita Nanti pada saat mereka masuk pasar kerja atau siap berkontribusi produktif begitu ya Kita punya jumlahnya kita punya jumlahnya itu 2019 saya ingat betul kita mulai memperkuat soal teknologi informasi dan seterusnya tapi belum se Sehebat ini gaungnya Kita sudah sadari akan ada banyak pekerjaan hilang oleh teknologi ya robot otomasi gitu kita udah mulai khawatirkan itu Kemudian kita hitung-hitung kita punya bonus demografi seperti ini tahun 2045 ketika Indonesia memasuki masa Indonesia emas Anak-anak inilah yang nanti akan masuk ke sektor produktif kita begitu Pada saat itu kita baru rancang-rancang baru memikirkan next-nextnya gitu ya Tiba-tiba pandemi Ya tiba-tiba pandemi siap tidak siap suka tidak suka kita dihadapkan pada kejadian itu pagebluk tadi ya Terus dan Alhamdulillah kita beruntung sekali bangsa Indonesia tidak kemudian meratapi nasib dengan situasi seperti itu Kita berusaha segala macam mulai dari setiap rumah tangga menjaga dirinya sendiri pakai masker Prokes dan seterusnya kemudian setiap guru setiap murid berupaya sebisanya untuk tetap belajar Begitu ya saya ingat betul pada saat-saat baru-baru mulai pandemi Kita bingung nih kita mau sekolah terus atau enggak gitu Nah ternyata kita sebagai bangsa bertekad kita tetap harus menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai keterbatasan Ternyata dalam kondisi seperti itu kita menemukan banyak ide-ide kreatif inovatif para guru Kita juga menemukan banyak semangat anak-anak bangsa kita sampai naik ke pohon nyari sinyal segala macam pada masa itu ya Itu menunjukkan bahwa kita bukan bangsa yang lemah kita bangsa yang kuat kita usaha gitu Itulah yang kemudian mendorong kementerian pun ketekad kita enggak boleh menyerah Dan kita harus melakukan transformasi pendidikan secepat-cepatnya se-efektif mungkin Pada saat kita pandemi kementerian justru melakukan banyak sekali perubahan-perubahan fundamental Dan tadi ditanyakan apa sih yang terdampak dari pendidikan vokasi Pendidikan vokasi termasuk yang paling besar terdampak dengan pandemi Pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang membutuhkan praktikum banyak Magang Mengalami sendiri begitu ya Dan itu semua terhenti Jadi kita bisa bayangkan ketika siswa itu belajar katakanlah tata boga Ketika belajar tata busana, belajar permesinan Mereka hanya bisa membayangkan Enggak pegang sendiri, enggak lihat sendiri gitu Nah itu luar biasa Dampaknya bagi pendidikan vokasi begitu Berbagai cara, upaya yang kita lakukan Betul memang bisa menjaga proses yang terjadi Tetapi beberapa saat setelah pandemi Kementerian melihat atau Pak Menteri ya Pak Menteri melihat Kita enggak bisa selalu terus begini Ini kita akan kehilangan atau kita punya learning loss yang terlalu besar Kalau kita tetap Betul Maka di tengah berbagai pertimbangan Berbagai pemikiran Kementerian memutuskan untuk Meminta kembali Menggerakkan kembali Untuk kembali masuk ke sekolah Waktu itu pembelajaran Tetap muka gitu ya Walaupun tetap kita masih memberikan ruang Kepada para guru Para orang tua gitu Jika situasinya memungkinkan Mohon ini dilakukan Tetap muka Tapi jika tidak memungkinkan Mohon pertimbangan Keselamatan siswa dan guru Jadi pada saat itu Siap enggak siap Kembali lagi Kita rame-rame masuk ke kelas lagi Dengan berbagai cerita-cerita yang memprihatinkan Kenapa Kementerian mengambil keputusan itu Karena kami sudah menghitung balik Jika 2045 anak-anak kita akan masuk ke pasar kerja Usianya sekitar 20-25 tahun Dari tahun 2020 pada saat itu pandemi Itu adalah anak-anak yang lahir pada saat ini Pada saat pandemi Mereka lah nanti yang akan masuk ke pasar kerja Pada saat pandemi anak-anak ini Kehilangan kesempatan belajarnya Mereka lah nanti yang akan justru masuk Ke sektor produktif bangsa Kebayang ya Kalau mereka bertahun-tahun enggak belajar Di pendidikan dasar mereka Maka Kementerian mengatakan Ini harus mulai learning loss Kita enggak boleh punya learning loss Yang terlalu besar Jadi pendidikan vokasi pun Dengan keputusan Kementerian seperti itu Mengupayakan Dan Tadi pendidikan vokasi memang mendapat Tantangan paling besar Dengan tidak boleh Ke sekolah Tetapi juga diuntungkan Ketika kita kembali rame-rame ke sekolah Umumnya pendidikan vokasi Perbandingan Kepadatan siswanya Persekolah Lebih sedikit dibandingkan Pendidikan umum Sehingga Kalau harus prokes Kita lebih mudah Memenuhi Terbiasa Ibu tadi disebutkan Learning loss Beberapa waktu Lalu itu Mas Menteri sudah mengungkapkan Sekian tahun kita Mengalami learning loss Keterlambatan Pembelajaran sekian tahun Kalau di SMK ini Ada angka khususnya enggak Bu? Karena tadi Terdampaknya lebih besar Ada angka khususnya enggak? Iya Saya Belum cek Maksudnya saya Belum ingat lagi Angka terakhir Seperti apa Begitu ya Tapi kalau kita perhatikan Secara empiris Memang Kami Banyak sekali terdampak Karena Umumnya Siswa-siswa SMK Politeknik Itu kan Enggak punya peralatan Sendiri di rumah Kalau enggak mau Mereka memang Harus ke kampus Dan ke sekolah Untuk bisa praktikum Begitu Jadi Itu sih yang Yang kami pikirkan Sehingga kami memutuskan Untuk segera memulai Tata muka Baik Ibu tadi Sudah disebutkan di awal Bahwa Tema kita HUT RI tahun ini Adalah Pulih lebih cepat Dan bangkit Lebih kuat Kalau Bu Kiki sendiri Melihat Tema ini Bagi pendidikan Vokasi Maknanya Seperti apa Bu? Menginspirasi Ya Tadi Kami Kami sampaikan Bahwa kami Memang Terdampak Cukup kuat Cukup besar Dalam Dalam Kaitan Pandemi Begitu Tapi ternyata Selama pandemi Pun Kami membuktikan Banyak hal Ya Jadi Pada saat Harteknas Kemarin Pendidikan Direkturat Jenderal Vokasi Itu Menyajikan Karya-karya Anak-anak Vokasi Satu Karya Yang kami Sebut Maha Karya Vokasi Itu Adalah Animasi Menggunakan Teknik Metaverse Lalu Menampilkan Berbagai produk Hasil Karya Inovasi Siswa-siswa Dan Maha Siswa Dan Karya Itu Disusun Dibangun Dibuat Oleh Anak-anak Vokasi Dari SMK Kudus Raden Umar Said Kudus Bekerja Sama Dengan Mahasiswa Seni Dari Isbi Bandung Kemudian Menwujudkannya Menjadi Berbagai Game Menarik Dengan Game Metaverse Itu Oleh Mahasiswa-mahasiswa Politeknik Negeri Batam Yang Satu Di Bandung Yang Satu Di Kudus Yang Satu Di Batam Memanfaatkan Teknologi Di Rumah Masing-masing Di Laboratorium Masing-masing Menghasilkan Satu Mahakarya Yang Kemarin Akhirnya Kami Bisa Pamerkan Di Surabaya Dan Di Jakarta Jadi Ternyata Tema Tadi Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat Benar Adanya Itu Inspiratif Sekali Dan Dalam Segala Keterbatasan Dalam Segala Tantangan Ternyata Indonesia Bisa Ini Juga Emang Keajaiban Jadi Di Perguruan Tinggi Yang Umum Ternyata Inovasi Lebih Banyak Tercita Ketika Pandemi Betul Bus Listrik Segala Macem Kemarin Kita Pamerkan Itu Kita Wujudkan Justru Pada Saat Pandemi Biasa Betul Dengan Penelitian Sebelum Betul Tapi Justru Terwujudnya Memang Saat Pandemi Agak Unik Memang Ibu Kita Mau Buka Sedikit Data Dari For Love Dikti Saya Lupain Tahun Berapa Mudah-mudahan Ini Terkini Menyebutkan Ada 275 Politeknik Di Seluruh Indonesia Dengan Jumlah Hampir 900 Ribuan Mahasiswa Ini Kalau 275 Kita Lihat Dibandingkan Jumlah Kampus Di Seluruh Indonesia Yang ada 4.000 Sekian Kalau Gak Sala Datanya Dik Ini Kecil Sekali Hanya 6% Atau Mahasiswanya Hanya Sekitar 5,2% Dari Jumlah Mahasiswa Umum Kemudian Pertanyaannya Adalah Kenapa Jumlah Politeknik Atau Perguruan Tinggi Vokasi Kampus Yang Membuka Sekolah Vokasi Ini Sangat Minim Masih Minim Di Indonesia Padahal Kita Sudah Sudah Menabuh Menabuh Genderang Bahwa Kita Akan Fokus Vokasi Sekarang Ini Kondisinya Seperti Apa Membangun Sekolah Vokasi Itu Lebih Mahal Investasinya Karena Membutuhkan Sarana Prasarana Dan Dengan Sedemikian Dinamisnya Perkembangan Pengetahuan Dan Teknologi Semakin Mahal Membeli Peralatan Peralatan Dimana Mereka Bisa Praktek Itu Kita Punya Peralatan Tahun 2020 Katakanlah Itu Ternyata Peralatan Yang Kami Bisa Beli Itu Adalah Peralatan Tahun 90 Di Industri Jadi Ceritanya Mau relevan Dengan Industri Yang Tetap Tidak Terkejar Jadi Sementara Pemerintah Juga Tidak 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 Menawar Dari Sisi Kualitas Kalau Kita Bilang Lulusan SMK Harus Bisa Seperti Ini Lulusan Politeknik Harus Bisa Seperti Ini Kita Tidak Bisa Menawar Dari Sisi Ya Udah Karena Tidak Ada Alatnya Kita Turunkan Tidak Bisa Juga Begitu Karena Industri Butuhnya Seperti Ini Sehingga Membangun Dan Memperbanyak Daya Tampung Di Pendidikan Vokasi Itu Tidak Murah Dengan Demikian Bisa Kita Mengerti Pertumbuhan Satuan Pendidikan Vokasi Tidak Secepat Yang Umum Itu Kendalanya Atau Tantangan Kita Untuk Memperbanyak Pendidikan Vokasi Kalau Tahun Ini Ada Target Berapa Ada Target Kemdik Tiap Tahun Kita Oke Akan Menambah Satu Atau Dua Begitu Kami Bukan Dalam Hitungan Satuan Pendidikan Sebetulnya Kami Menyebutnya Sebagai Akses Perluasan Akses Perluasan Akses Itu Tidak Selalu Diwujudkan Dengan Mendirikan Satuan Pendidikan Lebih Banyak Tetapi Misalnya Ada Daya Tampung Yang Masih Idol Satu Per Politeknik Tertentu Di Satu Tempat Punya Daya Tampung Katakanlah 1500 Baru 1200 Berarti Kan ada 300 Tempat Masih Idol Disitu Kemudian Di Tempat Lain Juga Demikian Jadi Pertama Yang kita Harus Upayakan Adalah Memaksimalkan Atau Memenuhi Seluruh Daya Tampung Dari Seluruh Satuan Pendidikan Vokasi Yang Ada Dan Ini Juga Terjadi Karena Memang kan Distribusi Penduduk Di Indonesia Belum Merata Jadi Kita Harus Pastikan Dimana Yang Idol Dimana Yang Masih Membutuhkan Tempat Yang Kedua Kemungkinan Besar Ada 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 Juga Kemungkinan Ketidak Terpenuhi Daya Tampung Yang Tidak Terpenuhi Itu Terjadi Karena Biaya Pendidikan Yang Kurang Terjangkau Atau Terlalu Mahal Bagi Masyarakat Yang Membutuhkan Pendidikan Vokasi Maka Upaya Yang Kedua Adalah Menyiapkan Beasiswa Menyiapkan Beasiswa Kemudian Tadi Yang Pertama Adalah Memastikan Bahwa Seluruh Masyarakat Tahu Dimana Ada Pendidikan Vokasi Berapa Daya Tampungnya Itu Harus Pastikan Dengan Pemberian Informasi Yang Seakurat Mungkin Yang Kedua Adalah Beasiswa Menyiapkan Beasiswa Yang Ketiga Adalah Mempercepat Masa Studi Jadi Kalau Mereka Berlama-lama Di Kampus Di Sekolah Itu Kan Jadi Sumber Dayanya Terpakai Oleh Orang Yang Sama Tapi Kalau Mereka Cepat Lulus Maka Adik-adik Kelasnya Bisa Segera Masuk Itu Juga Cara Memperluas Akses Cara Untuk Memperluas Akses Yang Lain Itu Adalah Dengan Yang Kami Sebut Dengan Program Afirmasi Program Afirmasi Itu Kalau Mau Masuk Sebuah SMK Tertentu Ada Berapa Persaratan Yang Harus Dipenuhikan Lalu Kita Tahu Ada Kelompok Masyarakat Yang Membutuhkan Afirmasi Ini Jadi Kalau Mereka Mengikuti Jalur Seleksi Yang Sama Begitu Mungkin Mereka Belum Bisa Lolos Terutama Untuk Politeknik Tapi Kalau Kita Bilang Udah deh Sekarang Gini Kita Lihat Bakat Anda Kita Lihat Prestasi Anda Selama Di Sekolah SMK Bagaimana Seterusnya Dia Bisa Masuk Melalui Jalur Afirmasi Yang Kita Sebut Sebagai Jalur Prestasi Atau Jalur Jalur Lain Yang Kita Yakini Akan Memberi Kesempatan Lebih Besar Bagi Kelompok Kelompok Yang Selama Ini Mungkin Kesempatannya Kalau Mengikuti Jalur Yang Sama Itu Lebih Kecil Jadi Itu Yang Kami Upayakan Tidak Selalu Harus Mendirikan Sekolah Baru Mengapa Pertimbangannya Seperti Itu Karena Kita Punya PR Untuk Meningkatkan Kualitas Dari Yang Ada Sekarang Dulu Yang Ada Sekarang Ini Harus Naik Dulu Betul Ibu Bicara Soal Kualitas Pasti Ini Tidak Lepas Dari Outputnya Ini Akan Terlihat Outputnya Seperti Apa Salah Satunya Adalah Dari Keterserapan Lulusan SKMK Ini Di Industri Link Match Sudah Sudah Kita Tahu Mas Menteri Dengan Program Program Bersama Dirjen Vokasi Terus Menggenjot Untuk Menekan Angka Pengangguran Terdidik Dari SMK Yang Beberapa Waktu Lalu Juga Sempat Menjadi Sorotan Banyak Anggur SMK Padahal SMK Diharapkan Yang Paling Cepat Kerja Kalau Data Terbaru Keterserapan Lulusan SMK Yang Dipegang Dipit Ada Nggak Bu Saya Mesti Lihat Cantekannya Dulu Silahkan Ibu Yang Jadi Yang Kita Lihat Persentase Lulusan Dikti Dikti Maaf Yang Bekerja Itu Tahun 2019 Dari Perduan Vokasi Itu Terserapnya 58% Tahun 2020 Naik Menjadi 60% Sementara Dari SMK Justru Turun 2019 Dia 46,6% Terserap Tapi Kemudian Tahun 2020 Itu Turun Menjadi 42% Demikian Juga Yang Dari Kursus Pelatihan Tahun 2019 41,2% Tetapi Kemudian Tahun 2020 36,2% Dan Ini Kami Karena Pada Saat Yang Sama Juga Ekonomi Melambat Jadi Jadi Tapi Bedanya Kalau Dari Perguruan Tinggi Vokasi Dari 58 Jadi 60% Jadi Ada Kenaikan Di Sana Kemudian Untuk Wira Usaha Juga Terjadi Penurunan Baik Untuk Pendidikan Tinggi Vokasi Maupun SMK Dan LKP Untuk 2019 Ke 2020 2021 Kami Harus Cari Tahun 2021 Meningkat Kembali Untuk Lulusan Kita Sekarang Sudah Naik Lagi Menjadi 45% Kemudian Lulusan SMK Yang Melanjutkan Studi Ternyata Sekarang Sudah Mulai Banyak Sekitar 3% Jadi Banyak Lulusan SMK Yang Sekarang Memilih Untuk Melanjutkan Studi Karena Memang Selama Pandemi Itu Mereka Memilih Untuk Lanjut Ke Perguruan Tinggi Itu Jadi Kalau Kita Lihat Dari Sisi Pengangguran Memang Benar Kita Lihat Angkanya Seperti Itu Dan Ini Terjadi Karena Berbagai Faktor Apa Saja Itu Bu Di Antaranya Atau Kesenjangan Dengan Industri Terlalu Besar Itu Tadi Ya Jadi Dinamika Yang Terjadi Di Industri Kan Sangat Cepat Sementara Kemampuan Sekolah Untuk Menyesuaikan Kurikulum Sistem Pembelajaran Dinamis Di Industri Jadi Itu Juga Merupakan Refleksi Bagi kami Kami Harus Membuat Sistem Di Persekolahan Responsif Terhadap Dinamika Yang Terjadi Mungkin Mbak Mbak Citra Pernah Lihat Bahwa Atau Sedang Sedang Mengamati Oh Kementerian Bikin Merdeka Belajar Terus Merdeka Dan Seterusnya Itu Tujuannya Adalah Untuk Membuat Kita Adaptive Dengan Itu Kemudian Faktor Lain Yang Terjadi Jadi Itu Berkaitan Dengan Relevansi Lulusan Lain Yang Terjadi Adalah Situasi Ekonomi Dan Ketersediaan Lapangan Kerja Juga Mempengaruhi Keterserapan Oleh Sebab Itu Pak Presiden Kan Memberi Amanat Jangan Berpikir Hanya Untuk Bekerja Tapi Coba Bekali Untuk Menjadi Wira Usaha Itu Juga Sekarang Menjadi Perhatian Kami Untuk Menyiapkan Lulusan Kita Berwira Usaha Jadi Didorong Juga Untuk Menciptakan Lapangan Kerja Tidak Hanya Oke Tadi Ibu nyebut juga Soal Kurikulum Kita Tahu Banget Mas Menteri Lagi Ngoyak Industri Untuk Ikut Bergabung Menyusun Memasak Kurikulum Yang ada Di SMK Maupun Di Perguruan Tinggi Ini Perkembangannya Sudah Sejauh Mana Bu Dan Respon Industri Sendiri Terhadap Program Ini Seperti Apa Saya Sangat Bersyukur Tadi Siang Juga Kami Baru Melakukan Penandatanganan Kerjasama Dengan Banyak Industri Dan Jumlah Industri Yang Terlibat Dalam Pendidikan Termasuk Pendidikan Vokasi Itu Semakin Banyak Keterlibatan Mereka Dalam Penyusunan Kurikulum Berbagai Macam Tahapnya Dan Bentuknya Ada Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Atau SMK Yang Betul Kurikulum Teman Industri Ikut Benar Ini Harusnya Gini Harus Belajar Ada Yang Seperti Itu Ada Industri Yang Memberikan Gambaran Saja Kriteria Kami Lulusan Yang Bisa Seperti Ini Terserah Ibu Bapak Ngajarinya Seperti Apa Kami Maunya Lulusan Seperti Ini Ada Industri Yang Seperti Itu Jadi Macam Keterlibatan Industri Ada Industri Yang Bahkan Menyediakan Diri Untuk Ikut Mengajar Kami Menyebutnya Praktisi Mengajar Yaudah Kalau Kita Butuh Kompetensi Ini Dan Ternyata Gurunya Belum Siap Atau Belum Terlalu Muasai Kami Ikut Bantu Ngajar Itu Ada Industri Yang Juga Membantu Kita Dalam Menyediakan Tempat-tempat Praktek Atau Tempat-tempat Magang Bahkan Kalau Untuk Vokasi Tidak Sedikit Industri Yang Ikut Membangun Teaching Factory Di Kampus-kampus Di Sekolah-sekolah Mereka Menanamkan Investasi Untuk Bikin Teaching Factory Dan Siswa-siswa Kita Belajar Di Teaching Factory Itu Seolah-olah Dia Bekerja Di Pabrik Itu Jadi Macam-macam Tingkatan Keterlibatan Industri Dan Ini Sangat Membuat Kita Optimis Karena Ternyata Pintu Yang Dibukakan Oleh Kementerian Agar Industri Lebih Banyak Terlibat Itu Disambut Baik Oleh Saudara-saudara Kita Dari Bidang Industri Sektor Usaha Untuk Ikut Masuk Kependidikan Termasuk Lewat Magang Tadi Itu Sangat Solutif Karena Benar-benar Anak-anak Terjun Di Ini kan Pandemi Ekonomi Ikut Terdampak Itu Berpengaruh Terhadap Penerimaan Mahasiswa Vokasi Yang Magang Di Perusahaan Menariknya Malah Naik Malah Naik Mungkin Karena Kami Lebih Agresif Ngetokin Pintu Para Industri Ini Kalau Dulu Mungkin Kita Cukup Bersurat Di tempat Magang Kalau Kalau Enggak Kita Datengin Beneran Gitu Ya Halo Halo Gitu Terus Lalu Atau Kalau perlu Kita Undang Jadi Untuk Mendiskusikan Bentuk Magangnya Seperti Apa Kapan Berapa Banyak Sehingga Jadi Dan Sebetulnya Dengan Mahasiswa Magang Atau Siswa Magang Industri Itu Mendapat Juga Keuntungan Nah Bisa Melihat Calon-calon SDM Betul Jadi Mereka Ada yang Mengatakan Ibu Ternyata Kami Menemukan Mutiara Di Pelosok Negeri Jadi Perguruan Tingginya Gak Terkenal Atau Sekolah Terkenal Gitu Ternyata Mereka Dapat Siswa-siswa Yang Luar Biasa Dan Ada Beberapa Di antaranya Di Ijon Nanti Kalau lulus Balik Kesini Di Ijon Senang Banget Melihatnya Itu juga Mempercepat Keterserapan Juga Makin Kenal Makin Sayang Dulu Tuh Kadang Gak Kenal Gak Sayang Juga Saya Senang Sekali Industri Membuka Pintu Untuk Ketukan Dari Kami Yang Rada Maksa Juga Kadang Ibu Selain Program-program Tadi Yang Menarik Adalah Biasiswa LPDP Sudah Mulai Memberikan Biasiswa Non Degeri Untuk Vokasi Biasiswa Selama Ini Biasiswa Untuk Vokasi Jarang Rata-rata Untuk Sekolah Regular Ibu Menanggapi Ini Seperti Apa Bu Banyak Sekali Faktor Yang Sekarang Sangat Positif Bagi Vokasi Jadi Vokasi Jadi Insan-insan Vokasi Harus Memanfaatkan Momentum Ini Bapak Presiden Sudah Mengeluarkan Dua Hal Yang Langsung Dari Beliau Satu Impress 2009 Tiba-tiba 2022 Bikin Perpres 68 2022 Vokasi Lagi Jadi Artinya Pak Presiden Sudah Bilang Hayo Lalu Kementerian Membentuk Direktorat Jenderal Vokasi Lalu Dengan Perpres 68 Ini Bapak Presiden Bahkan Menunjuk Kadin Ngapain Kefe Naker Ngapain Itu Semua Sudah Dibagi Tugasnya Sama Berdasarkan Perpres Itu Jadi Memang Vokasi Ini Luar Biasa Sekarang Punya Momentum Dan Bahkan LPDP Juga Tadi Banyak Sekali Kesempatan Untuk Kita Meraihnya Dan Teman-teman Vokasi Mestinya Menyambut Ini Menyambut Jadi Betul Kita Juga Berterima kasih Kepada LPDP Yang Sekarang Sudah Memberikan Bantuan Biasiswa Untuk Non-degree Jadi Untuk Sertifikasi Dosen Sertifikasi Untuk Mahasiswa Magang Dan Sebakainya Karena Memang Kedepan Ini Kan Tidak Cukup Hanya Dengan Ijazah Harus Punya Micro Credential Yang Banyak Jadi Terima kasih Alhamdulillah LPDP Juga Mendukung Ibu Mulai Nggak Saya Bertanya Sedikit Tentang Ibu Ini Pejabat Baru Di Pendidikan Vokasi Ini Kalau Yang Kipra Ibu Di Sebelumnya Sudahlah Di Pendidikan Tinggi Kita Sudah Tahu Banyak Ini Dapat Tugas Baru Untuk Mengawal Pendidikan Vokasi Pengen Tahu Waktu Mas Menteri Pertama Kali Menugaskan Ini Apa Pesan Yang Dititipkan Kepada Ibu Untuk Pendidikan Vokasi Mas Menteri Itu Sepertinya Tidak Ingin Banyak Memberi Pesan Kecuali Mengatakan Make Vocational Education Great Terus Saya Mikir Terus Saya Bila Terus Kata Mas Menteri Gimana Caranya Terserah Gimana Strateginya Terserah Make Vocational Education Grade Lalu Setelah Itu Baru Melihat Wajah Saya Yang Rada Bingung Gitu Mas Menteri Bila Setiap Saat Bukiki Perlu Koordinasi Perlu Konsultasi Gitu Ya Kasih Tahu Saya Nanti Kita Diskus Perlu Bantuan Saya Nanti Saya Bantuin Jadi Itu Pesan Beliau Waktu Itu Menarik Kayak Diberi Kebebasan Kemerdekaan Untuk Menyusun Strategi Dan Sebagainya Beliau Akan Dukung Akan Bantu Dan Targetnya Jelas Make Vocational Education Great Oke Kemudian Apa yang pertama Kali Ibu Lakukan Ketika Masuk Ke Direkturat General Direkturat General Vokasi Apa Mataan Dulukah Begitu Melihat Apa Kekurangan Kelemahannya Apa Atau Seperti Apa Bu Pertama Setelah Mendapat Pesan Itu Begitu Ya Dari Menteri Yang Saya Pikirkan Adalah Apa Yang Membuat Sebuah Vocational Education Itu Great Itu Banyak Sebetulnya Yang Bisa Kita Lihat Atau Kita Jadikan Ukuran Tapi Yang Paling Penting Bagi Bangsa Itu Kan Sebetulnya Hanya Dua Yang Pertama Lulusannya Emang Bisa Produktif Entah Itu Berkerja Entah Itu Wira Usaha Entah Itu Melanjut Studi Pokoknya Lulusannya Nggak Boleh Nyusahin Yang 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 Kedua Pendidikan Vokasi Ini Harus Terjangkau Oke Oleh Setiap Warga Negara Yang Ingin Memiliki Atau Mengikuti Pendidikan Vokasi Artinya Akses Jadi Yang Pertama Adalah Kualitas Yang Kedua Adalah Akses Nah Kemudian Untuk Bisa Mencapai Itu Apa Yang Harus Dilakukan Dan Apa Yang Telah Dilakukan Jadi Hal-hal Yang Sudah Baik Yang Selama Ini Sudah Berjalan Dengan Efektif Manfaatnya Ya Tetap Dilakukan Dan Diperkuat Tetapi Pada Saat Yang Sama Saya Juga Menyampaikan Kepada Seluruh Stakeholders Vokasi Beritahu Kami Tentang Apa Yang Perlu Kami Lakukan Untuk Membuat Segala Sesuatunya Lebih Baik Jadi Macem-macem Usulnya Dan Saya Senang Stakeholders Sudah Mulai Usul Mbak Citra Juga Kalau Mau Usul Boleh Ya Nanti Kapan-kapan Kita Ngobrol Bu Ini Mungkin Dua Pertanyaan Terakhir Masih Terkait Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Untuk Bangkit Untuk Pulih Setelah Ibu Melakukan Pemetaan Belanja Persoalan Dan Sebagainya Apa Menurut Ibu Program Pendidikan Vokasi Yang Sudah Ada Ini Yang Mempunyai Daya Ungkit Daya Pulihnya Ini Paling Cepat Gitu Kalau Ibu Oh Yang Ini Harus Saya Dahulukan Agar Pulihnya Kita Lebih Cepat Dan Bangkit Lebih Kuat Kalau Untuk SMK Itu Ada SMK Pusat Keunggulan Pusat Keunggulan Ini Sifatnya Bottom Up Setiap SMK Mengidentifikasi Mereka Unggulnya Dimana Dan Mereka Ingin Unggul Seperti Apa Lalu Mereka Mencari Mitranya Karena Salah Satu Ciri Dari Vokasional Kan Harus Sangat Relevan Dengan Stakeholders Jadi Dia Cari Mitranya Lalu Mereka Merancang Programnya Lalu Mereka Bikin Program itu Disusun Dalam Suatu Proposal Diajukan Kami Kalau Kami Melihat Ini Proposal Yang Baik Yang Memang Akan Kualitas SMK Maka Mereka Mendapat Padanan Anggaran Dari Kami Dengan Berbagai Perangkat Perangkatnya Untuk Memastikan Cita-cita Keunggulan Suatu SMK Itu Terwujud Jadi Itu Satu Program Yang Sangat Bottom Up Tapi Pada Saat Yang Sama Kami Juga Fasilitasi Dengan Anggaran Yang Cukup Pembinaan Sekaligus Juga Langsung Harus Melibatkan Industrinya Program Yang Kedua Yang Kami Lihat Juga Ini Perlu Dilakukan Itu Adalah Untuk Pendidikan Tingginya Pendidikan Tinggi Kami Mengikuti Atau Membuat Program Yang Disusun Dalam Skop Kementerian Yaitu Kampus Merdeka Vokasi Dengan Kampus Merdeka Vokasi Kami Melibatkan Sebanyak Mungkin Stakeholders Vokasi Untuk Memberikan Pengalaman Belajar Yang Kontekstual Bagi Siswa Bagi Mahasiswa Industri Tolong Bukakan Pintu Untuk Mahasiswa Magang Kemudian Komponen Masyarakat Lain Yang Bisa Memberikan Ilmu Di Luar Kampus Itu Juga Kami Ketuk Pintunya Masyarakat Dan Semua Semua Fihar Dengan Kampus Merdeka Vokasi Dua Hal Itu Kami Rancang Untuk Mempercepat Mengakselerasi Pulih Pemulihan Tadi Sekaligus Juga Memulihkan Peran Vokasi Bagi Bangsa Indonesia Terakhir Mungkin Ibu Ini kan Tadi Sudah Dijelaskan Dari Awal Sampai Menjelang Terakhir Ini Apa Apa Saja Yang Sudah Dibut Persiapkan Kail Kail Pancing Pancing Jalan 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 Sudah Disiapkan Semua Mungkin Ada Pesan Buat Stakeholder Pendidikan Vokasi Apa Yang Harus Di Respon Dari Pancing Kail Semua Yang Diberikan Dik Program Sudah Bagus Banget Untuk Pendidikan Vokasi Silahkan Bu Pertama Kolaborasi Mari Kita Ciptakan Iklim Atmosfer Ekosistem Yang Mengedepankan Kolaborasi Mitra Industri Dengan Kami Di Vokasi Vokasi Terbukalah Tangan Kita Untuk Menerima Uluran Tangan Sekaligus Meminta Bantuan Kepada Seluruh Semua Fihak Termasuk Teman-teman Dari Media Karena Bagaimana Mendengar Aspirasi Masyarakat Itu kan Pasti Media Membantu Kita Jadi Pertama Dalam Membuka Diri Untuk Menciptakan Iklim Kolaborasi Yang Kedua Adalah Kami Harus Melakukan Transformasi Cara Pandang Cara Pikir Dan Cara Kerja Kita Tidak Lagi Bekerja Dengan Cara Yang Sama Kita Membuka Cakra Wala Pandang Kita Dengan Pemikiran Terbuka Dengan Cara Terbuka Dan Harus Cukup Rendah Hati Untuk Minta Tolong Jadi Kolaborasi Karena Memang Sekarang Eranya Kolaborasi Ya Bu Ini Mustahil Kalau Sekarang Tidak Ada Kolaborasi Baik Ibu Terima kasih Banyak Ini malam-malam Sudah Istirahat Kita Ganggu Terima Tidak Dengan Senang Hati Mbak Citra Terima Kasih Dan Mohon Maaf Waktunya Ditunda Terus Tidak 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 Terus Terima Tidak 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 Tidak